Apalagi kalau Presiden Jokowi Dodo mendukung Ganjar dan juga Prabowo Subianto Pasti Anies Baswedan pasti akan endgame Sampai jumpa di video selanjutnya Kemungkinan lawan-lawan politik Presiden Jokowi Dodo khususnya Pasti akan bingung, pasti akan pusing Yaitu pada saat Presiden Jokowi Dodo mengadiri ulang tahun dari Perindu Presiden Jokowi Dodo kayaknya sih mendukung Prabowo Subianto Tetapi ini ada berita Yaitu bertemu di Istana Ganjar Pranowo ngaku siap meneruskan program Jokowi Nah pasti para oposisi Presiden Jokowi Dodo pasti dibuat pusing lah dengan ini Karena memang langkah catur Presiden Jokowi Dodo itu sangat sulit ditebak Apalagi kalau Presiden Jokowi Dodo mendukung Ganjar dan juga Prabowo Subianto Pasti Anies Baswedan pasti akan endgame Karena dari hasil survei pasangan terkuat yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Cukup satu putaran saja ketika Pipress 2024 jika Prabowo dan Ganjar dipasangkan Yaitu mempunyai 60% suara Bayangkan cukup satu putaran saja Jadi bisa ngirit anggaran lah jika Prabowo dan Ganjar Pranowo disiapkan Bahkan juga menurut Rudi Falinka Prabowo Subianto menjadi Presiden dan Ganjar Pranowo Wakil Presiden Dan untuk periode keduanya Ganjar Pranowo menjadi Presiden dan Wakilnya entah siapa Ya semoga saja skenario nya seperti itu Saya sih setuju-setuju sekali ya Apalagi Pak Prabowo juga sekarang sudah di pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Kira-kira disini dari cuitan Dennis Regar kira-kira banyak yang setuju apa enggak ya Coba kita lihat Wah clear and clean Istilah siapa tuh Mantap Pak Jokowi The next Presiden Sweaternya keren banget Ya apapun itu Presidennya ya Tetapi ya jangan itu sih Saya lebih setuju Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Ya saya lebih setuju ketika Ganjar Pranowo menjadi Presidennya sih Terus Pak Prabowo Subianto menjadi Wakilnya Kayaknya sih saling melengkapi ya Kalau Ganjar Pranowo menjadi Presidennya Dari hasil survei disini Yaitu simulasi kedua Prabowo Ganjar 60,3% Anis AHY 29,6% Ini bahkan juga ketika AHY diduetkan dengan Anis Baswedan Sangat jauh sekali perolehan suaranya Jadi sudah dipastikan lah Kalau Prabowo Ganjar pasti akan menang telak Dan Anis AHY ataupun siapapun Wakilnya Yaitu sudah dipastikan akan kalah lah Jika Prabowo dan Ganjar bisa berduet di Pilpres 2024 mendatang Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Presiden Jokowi Dodo menyebut setelah ini jatah Prabowo Saat bicara soal pemilihan Presiden Pilpres Pernyataan Jokowi itu ditafsirkan sebagai salah satu bentuk dukungan Untuk Prabowo dalam Pilpres 2024 Meski terkesan berkelakar Pernyataan Jokowi itu ditafsirkan sebagai bentuk dukungan ke Prabowo Maju Pilpres 2024 Kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayutno kepada wartawan pada Senin 7 November 2020 Namun Adi menilai Ada tiga hal yang diduga membuat Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut Salah satunya kata Adi Bisa saja Jokowi sedang menyiapkan skenario lain Alasannya tiga hal Pertama Jokowi ingin menegaskan Mendukung siapapun orang-orang di sekitarnya yang ingin maju tanding Pilpres Kedua mungkin juga Jokowi sedang menyiapkan skenario lain Soal kemungkinan yang akan terjadi di 2024 nanti Prabowo adalah opsi lain dari Jokowi Karena saat ini peta politik begitu dinamis dan sulit ditepak ucapnya Ketiga mungkin juga Jokowi ingin mengalihkan perhatian publik bahwa Yang didukung Jokowi bukan hanya ganjar Tapi semua orang yang berada di inner circle Kekuasaan politik saat ini Mungkin diniatkan untuk menghilangkan resistensi ke Jokowi dan ganjar sekaligus tambahnya Menurut Adi tidak mudah menebak masuk dari pernyataan Jokowi itu Bisa saja lanjutnya Jokowi berkelakar tapi juga serius Mengingat Jokowi dinilai masih terlihat memprioritaskan dukungannya ke ganjar Sulit memang menebak makna persis pernyataan Jokowi Bisa berkelakar bisa juga serius Tapi kalau dilihat rata-rata gestur politiknya Jokowi sepertinya masih tetap memprioritaskan ganjar untuk maju pilpres katanya Dia mengatakan ada kemungkinan skenario Jokowi mendukung Prabowo Bila ganjar tak dapat tiket pilpres Namun Adi melihat sisi lain di mana ganjar mendapatkan banyak dukungan Sebabnya karena Jokowi dan ganjar sama-sama kandor BDIP Sebab lain karena basis pemilih Jokowi bermigrasi ke ganjar Kecuali ganjar tak dapat tiket maju pilpres Sangat mungkin skenario selanjutnya dukung Prabowo Masalahnya ganjar diminati banyak poros ucapnya Selain berpeluang diusung BDIP Partai KIB seperti PAN dan P3 misalnya Menominasikan ganjar untuk diusung Bahkan Nasdem terlihat minat usung ganjar Jika tak di BDIP ditambah hadi Diketahui pernyataan Jokowi itu disampaikan Saat memberikan sambutan di ajarah HUT Perindu di Ainu Stower Jakarta Pusat pada Senin 7 November Jokowi awalnya mengenang Masa pemilihan Wali Kota Solo hingga Gubernur DKI Saya ini dua kali Wali Kota Solo menang Kemudian ditarik ke Jakarta Gubernur sekali menang kata Jokowi Jokowi kemudian diusung untuk maju pilpres Dan dua kali berhasil memenangkan Konstentasi politik tersebut Dia lalu meminta maaf kepada Prabowo Sambil menyinggung jatah pilpres selanjutnya Merupakan jatah ketum gerindra tersebut Kemudian dua kali pemilu presiden juga menang Mohon maaf Pak Prabowo ujar Jokowi Keliatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo Sambung Jokowi Bahkan diketahui lembaga Survei Indus Strategi Research dan Konsultim Berilis hasil survei tentang simulasi Pasangan calon presiden Dan calon wakil presiden dari tokoh-tokoh potensial Yang akan maju di Pilpres 2024 Hasil survei menunjukkan simulasi Pasangan calon Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Akan memperoleh dukungan 60% responden Survei ini selenggarakan pada tanggal 27 Oktober Hingga 5 November 2022 Melibatkan 1.230 responden dengan kriteria penduduk Indonesia di atas 17 tahun Atau yang memiliki KTP Pengambilan data dilakukan dengan metode multi-stake random sampling Data digumpulkan dengan cara wawancara tetap muka Dengan bantuan koesioner Margin of Error Survei ini tercatat 2,83% Kurang lebih dengan tingkat kepercayaan 95% Direktur Eksekutif Indus Strategi Research dan Konsultim Arief Nurul Imam memaparkan ada 4 simulasi pasangan calon dalam survei ini Salah satunya simulasinya yakni Memasangkan Prabowo dan Ganjar Simulasi 1 Prabowo-Puan 47% Air Langga Erick 31% Tidak tahu tidak jawab 21,1% Simulasi kedua Prabowo-Ganjar 60% Anis Ahaye 29% Tidak tahu tidak menjawab 10% Simulasi tiga Prabowo-Erik 54% Air Langga Ganjar 44% Prabowo-Muhaymin 34% Ganjar Erick 36% Simulasi kedua Prabowo-Ganjar melawan Anis Ahaye Kalau kemudian simulasi itu Terjadi Prabowo-Ganjar menang telak Satu putaran 60% Sementara Ahaye Anis hanya mendapatkan 29,6% saja Saya kira pasangan paling kuat ketika Prabowo-Ganjar berpasangan dalam pilpres Ujar Arief dalam konferensi pers secara virtual pada Senin 7 November 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya